Intro Dilansir dari forum detik.com Permasalahan LRT Palembang tidak terbendung lagi Kekhawatiran publik terhadap megaproyek LRT Palembang Akhirnya menyeruak ke permukaan Belasan triliun rupiah yang dikelontorkan pemerintah Untuk mengatasi kemacetan melalui moda transportasi yang nyaman Justru menimbulkan masalah baru yang sulit dibendung oleh pengelola dari megaproyek Yang menjadi salah satu kebanggaan Presiden Jokowi itu Pengamat sosial politik dan kebijakan publik Mbak Gindutogar melihat setelah sekian lama mendengar bisik-bisik Yang mengusik kegalauan publik atas megaproyek itu saat ini tidak terbendung lagi Pemerintah dan pengelola bingung campur panik Mencari solusi atas pembiayaan operasional yang sangat jauh Tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari pemakai jasa angkutan masal itu Bayangkan untuk biaya suplai listrik saja butuh anggaran lebih dari 7 miliar per bulan Belum lagi pos-pos pembiayaan lainnya Sedangkan pendapatan operasional RRT tidak mencapai 1 miliar per bulan Perlu diketahui panjang lintasan RRT Palembang sekitar 23,5 km Dengan biaya hampir sekitar 12 triliun Tapi apa yang dilakukan pemerintah jauh tidak sebanding dengan tujuan juga manfaatnya Dengan jumlah penduduk kota saat ini lebih kurang 1,8 juta jiwa belum tepat untuk kota ini Coba bayangkan bila anggaran belasan puluhan atau puluhan triliun rupiah itu digunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan di seluruh pelosok provinsi ini Jembatan, rivalitasi sungai-sungai, sistem drainase, subsidi pupuk bagi perkebunan rakyat, stimulasi industri kreatif, kerajinan masyarakat lokal, beasiswa pendidikan tinggi Membangun sentra-sentra pelayanan kesehatan yang modern bagi masyarakat dan lebih banyak lagi tentu akan lebih bermanfaat Rakyat tentu akan lebih bangga dan bahagia akan ragam kebijakan pembangunan yang terasa manfaat kesejahteranya itu ketimbang Pembangunan seperti LRT, tol yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu Alumni Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sriwijaya ini berharap ke depan hal ini bukan cuma dengan meratapi Atau bahkan menjadikannya sebagai komoditas kritik politik kampanye antar pihak yang tengah rebutan simpati para memilih Terima kasih telah menonton!